salam satu nyali wali saya lagi sama Akbar Girmansa main Persebaya yang sempet menjadi racing star di Persebaya ini kan kita mau ngobrol aja tentang dulu karirmu terus bagaimana sekarang dulu kamu mulai main bola mulai berapa mulai kelas 1 kelas 1 SMB awalnya bukan main bola ikut ke pencak silat mulai-mulai pertanyaan-pertanyaan antar SD habis itu naik ke antar perguruan dari SD dari SDI dari SDI dari SDI dari ekstra-kumpulnya kan dari SD kan ada Pernah silat, tramuka, futsal Tapi kok gak ikut futsal? Pertama gak kepikiran Cuma main-main futsal Kami kan sudah main bola Ya main bola di kampung Tapi belum bawa inginan Malah silat ya Dulu silat Dulu silat mau ikut selanjutnya di SIGIM Masih SD ya sebenarnya Cuma gak mau karena Terus takutnya di SIGIM Kan dulu pernah tanding mimisen Bukul ledung Jadi pikiran nanti tambah sakit semua Kebukul muka lagi Terus berhenti aja silat Coba air baru Akhirnya sekarang kan Senang main bola Ikut tim SSBY IM Kalian berapa itu? Kelas 1 Sekarang menurut Langsung Sejak pertama Setelah dibolah itu kan terus kemudian kamu mulai dapatkan kontrak profesional, kan berapa dia? Tahun 2020, sebelumnya, 2019, 2020. 20 ya, sudah dikontrak. Jadi kontraknya waktu itu sampai 2025. 25 tahun panjang. Kar, yang kamu rasakan ketika tahun pertama ada di profesional itu apa? Kembira, Pak. Soalnya kan waktu awal main bola kan, pengennya cita-cita, cita-cita, aku sendiri kan juga anak Surabaya. Pengen masuk tim tradisionalnya, bersama ya. Dan itu, yang satu rutan ya. Jadi senang sekali. Saya lihat waktu itu kan mamamu ya, itu yang ngantar itu. Waktu selaji, sama orang tuanya gigi. Walaupun berkembang itu kan. Masanya berkembang sama gigi. Kalau dari kedua orang tuanya itu, yang kamu merasa paling bijak saja, Bapak? Mama sama Bapak ya? Bapak. 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 Sebenarnya dua orang itu, Mama kan di mana-mana itu, ngantar-ngantar terus. Bapak kan juga waktu itu masih kerja. Tapi support ya. Support waktu di rumah, bujang-bujang support, agisah. Waktu papamu enggak ada itu, kamu berapa? Satu tahun kemarin. Satu tahun kemarin. Tapi anu ya, artinya dalam posisi bangga juga ya. Kamu sudah bisa masuk di Persebaya. Bisa. Papa juga bisa netizen waktu itu. Kamu masih sempat piala memoran. Kamu tahun lalu itu berapa kali main, Pak? Sebelas. Sebelas kali berlari. Sebut-sebut mulai main di waktu piala memoran. Waktu pertandingan. Piala memoran ke diri. Kediri. Iya, persi ke diri. Awan debut di profesional, di Liga-Liga. Ya, maksudnya ketika starting. Iya, itu jadi di Pramusil. Iya, di Pramusil. Awan persi ke diri. Itu pertandingan pertama. Pertama. Waktu di Bandung. Di Jogja. Kalau piala memoran. Memoran di Jogja. Terus baru setelah itu kamu debut yang di Liga 1? Awal. Lawan Purnio. Saya Purnio. Waktu di Kalah itu. Iya, yang berarti yang pertama. Setelah itu kan kamu itu kan semulai dapat jadi pilihan. Bukulah lah. Gak berpulau-pulau. Istri kali berjalan. Bahkan kamu juga sempat mau dipanggil Sintayong. Ceritanya gimana itu? Gak tahu sih, itu cuma tahunya dari media juga. Kalau ada panggilan, bakalan ada panggilan gitu. Tapi kan kamu sempat hubungi orang PSSI? Iya, sempat hubungi. Untuk apa? Untuk suruh buat paspor. Paspor. Ya, buat persiapan-persiapan. Itu waktu itu mau TSE ke Thailand ya? Bukan ya, Pak. Bukan ke Thailand, Pak. Ke Korea. Ke Korea? Iya. Jadi sempat mau dibawa ke Korea. Terus waktu itu saya ingat bersebahaya juga protes karena banyak pemain yang hanya yang dibawa. Iya, itu cuma... Iya, terus akhirnya dijadikan cuma dua waktu itu. Iya, setelah itu. Jadi waktu itu kamu juga sempat gini ya? Semua ini. Semua ini. Jadi waktu itu gimana? Waktu dapat kabar dari orang PSSI? Baginya, Pak, ada siapa yang gak mau dibanggil. Benar sehanya Indonesia juga, Pak. Itu kan ya suatu kebanggaan sendiri. Tapi waktu itu kamu merasa puas gak dengan waktu itu? Belum. Belum ya? Belum. Kan cuma dibanggil aja belum bakal. Sampai kesempatan. Baru, terus sekarang ini yang terbaru. Ini kan yang sudah mulai, kan katanya kamu mau dibinjamkan. Kamu sudah denger gak kalau kamu mau akan dibinjamkan? Kalau dari tahunnya sih dari media aja. Masih belum diinformasi ya? Belum pasti atau itunya kan juga belum tahu. Tapi kamu sendiri merasa ya gimana? Nanti ke depan seperti apa? Kalau pribadi seandainya. Tapi kan juga kita belum tahu. Kalau seandainya juga. Mungkin akbar pribadi ya bakalan ngepush diri sendiri. Supaya lebih baik lagi dan bisa kembali. Karena kamu juga gak menyikapi ini cona atau apa gitu? Itu suatu motivasi ya. Motivasi. Karena kan mungkin di lain kesempatan saya bisa kembali lagi dengan akbar yang beda gitu. Dengan motivasi yang tinggi juga. Ini mungkin barangkali kayak orang minum jauh itu. Kayaknya pahit ya. Tapi juga kamu juga ini berpikir positif ya? Jadi tidak sampai ini bikin don atau apa gitu. Tapi sempat itu enggak? Sempat barangkali mama atau apa membicarakan dengan suami itu? Ini bicara sih. Kan mama juga tahu dari orang kampung juga. Kalau ada informasi. Kalau mau mau ingin jantan ini atau gimana? Eh gimana mama? Mama langsung ke akbar. Ngasih motivasi ya. Ayo bisa kamu pasti bisa. Malah ini positif sekali. Iya positif. Sangat-sangat positif kalau mama. Jadi artinya ini bagi akbar juga menjadi tantangan baru. Tantangan baru. Jadi nanti mungkin munggu pemberitahuan resmi dari manajemen. Kalau umpamanya andaikan jadi. Mau kemana kira-kira? Terserah nanti akan lihat besok. Kurang tahu sih. Yang penting fokus saja ya. Fokuskan nanti kebuktikan. Kebukan karir sendiri jadi ya. Bukut apa arah-arangnya. Siap. Oke Pak Akbar. Terima kasih waktunya. Siap. Jadi ini juga kaitannya sama temanya Persebaya. Dan ini versi yang 95. Going strong. Jadi hari ini Akbar penunjukan. Apapun yang terjadi. Tetap semangat. Dan gitu Pak Deng. Tetap. Gak putus asa. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan Pak. Mungkin ini. Akan nanti saya akan pergi sebentar. Mungkin untuk kembali. Coba Pak. Tunggu aja Akbar selanjutnya. Oke. Kita tunggu nanti Akbar selanjutnya. Mungkin akan menjadi. Moga-moga akan jadi. Amin. Yang berbeda. Dan luar biasa. Amin. Terima kasih waktunya Pak. Siap. Siap. Salam sejati kali. Wadi. Terima kasih.